Oke coy, sip mantep Selamat pagi, siang, sore, atau malam Buat kalian semua, dimanapun kalian berada Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja coy Balik lagi sama aku disini di channel Neko Vlog Di video kali ini aku mau sedikit Ngasih review Singkat gitu kan, tentang Jang Ya Bentar fokus-fokus, ah ini dia Ini lampu tembak Dari brand Bulais 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 D3 Yang punya Dua mode Mode-mode lampu kan Yang satu putih Yang satu warna kuning coy Jadi yang putih ini untuk lampu kota Untuk lampu yang biasa Terus yang kuning ini untuk lampu kabut Dan lampu hujan gitu kan Jadi cahatnya bisa nembus kabut Seperti itu Aku pasang di Yamaha Saber ini Sekitar udah 5 bulan yang lalu Kalau gak salah 5-6 bulan yang lalu Lupa saya Aku pasang di King Autolite Di Yogyakarta Tepatnya di Jalan Janti Kalian bisa cek IG Atau Datang langsung ke lokasi Lewat di Google Map Dia ada Bisa juga custom-custom lah Pokoknya Cek aja IG-nya sekarang Kalian bisa Order dan pasang disana Seperti itu Untuk harga disana Untuk satuannya Ini harga Rp175.000 Jadi lampu doang Satu Belum termasuk Biaya pasang Dan biaya Saklar Kayak gitu Aku pasang di kanan dan kiri Ya ini yang kanan Dan disini yang kiri Gitu Kenapa saya pasang di dalam Di dalam tubular kayak gini Ini karena untuk mengantisipasi Kalau motornya crash Atau jatuh Itu nanti Nggak Kena Lampunya Gitu Kalau supaya saya pasang di luar gini Kan nanti kalau Takut-takutnya Jaga-jaga Kalau supaya motornya Ambrut nanti kena Lampunya Gitu kan Jadi makanya aku pasang di dalam Gitu Jadi ketika Disini ada bentukuran Lampunya masih aman Seperti itu Terus Apa ya Untuk harga Untuk total pemasangan Sekitar 400 ribu Kurang deh Itu udah termasuk Lampu 2 Saklar ini Satu Terus sama biaya pasang Semuanya totalnya 400 ribu Kurang lah Udah rapi Udah Udah cakep Dan aman juga Gitu Di dalamnya ada Kipasnya gini Bentar Iya gini Jadi kipasnya ini Bakalan muter Kalau supaya Udah Lama Lama penggunaan Jadi Lampunya udah lama hidup Dia bakalan Gipasnya bakalan aktif sendiri Untuk dinginin Lampunya Gitu lah Biar gak overheat Atau gak panas Biar Biar awet Dan tidak konslet Kayak gitu Dan Inilah Hasilnya Bentar Jadi lampunya udah Tak matiin Untuk mode jauhnya Aku pasangin disini Jadi kalian bisa request juga Mau yang Lampu kuningnya ini Mau yang jarak deket Atau jarak jauh Kalian bisa sesuaiin aja Sama kebutuhan kalian Bisa request kemas-masnya yang pasang Kayak gitu Terus ini Juga dihubungkan sama ini Sama lampu tembaknya Jadi dim gitu Saya hubungin kayak gini Dihubungin Saya requestnya kayak gini kan Gitu Terus untuk Ngetifin lampu yang putihnya Pakai ini Gitu Kita cuma nyalain Ini di mode lampu yang Semuanya off Kayak gitu Kita aktifin Yang putih Ini soalnya di luar masih siang Masih sekitar jam satuan Jadinya gak terlalu Gak terlalu kelihatan Tapi kalian bisa lihat Bedanya aja Kita lihat Tuh Ini untuk lampu yang kuningnya Terambang nih silau ya Ini soalnya lampunya Semuanya hidup sih Kalau menurut saya sih Dengan harga segitu Dengan harga 400 ribu Sekitar 400 ribu Kurang dikit Ini sangat worth it sih Membantu banget Dengan harga segitu Dengan kualitas yang seperti ini Hujan lebat juga Aman-aman aja Apalagi ketika Malem Hujan lebat Terus Kabut itu juga pernah Ngalamin Ketika pulang dari kerja Kondilalah Apasnya lagi hujan deres Terus sama kabut juga Sama angin juga Dipasangin pakai Lampu yang timpah Lampu yang kuning itu Bener-bener sangat Membantu banget Beda banget lah gitu kan Jalan-jalannya jadi Kelihatan semua Dan itu bakalan Membuat kalian Ngerasa lebih aman sih Kayak gitu Daripada Pakai lampu yang biasa Gitu Jadi Untuk review ku Tentang ini Bules Bules Yang bules Yang D3 ini Bener-bener bagus banget Jadi kalau semuanya Kalian pengen pasang juga Di motor kalian Mendingan langsung aja Bakalan selalu membantu banget Terutama kalau kalian Yang pulangnya selalu malam Kalian bisa Coba pakai ini Pasti akan merasa bedanya Kayak gitu Dan jangan lupa Kalau semuanya Kalian pengen pasang Kalian bisa langsung ke Autolight Yogyakarta King Autolight Yogyakarta Kalian bisa Langsung Langsung Bisa Kesana aja Konsultasi Gimana 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 Kalian bisa cek Instagramnya Seperti itu Ya meskipun ini Nggak di-endure sama mereka Nggak apa-apalah Ya itu aja Berbagi pengalamanku Terima kasih Sudah menonton Dan sampai ketemu Di videoku selanjutnya Semoga Videoku bermanfaat Thank you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa